Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar simple membuat powerpoint untuk pemula. Yang pertama, kita buka start menu untuk membuka program powerpoint. Di sini bisa kalian langsung ketikan powerpoint. Atau kalian bisa mencari di daftar aplikasi, tentunya dikarenakan namanya powerpoint, huruf awalnya adalah P. Kalian bisa klik di daftar huruf seperti ini, dan kalian pilih P, dan kalian pilih powerpoint. Maka kita sudah membuka program powerpoint. Tentunya jika kalian sudah melakukan pin pada aplikasi powerpoint, kalian juga bisa langsung mengkliknya di pin pada start menu. Semuanya sama saja. Di sini pada menu beranda, atau dalam bahasa inggrisnya home, ada yang namanya presentasi kosong. Dan pada menu baru, atau new, di sini kalian akan menemukan berbagai macam template. Tentunya kita tidak akan menggunakannya, kita hanya menggunakan presentasi kosong. Dan sekarang di sini kita sudah membuat halaman pertama untuk presentasi. Tentunya di sini halaman pertama ini hanya untuk judul. Di sini kita ketikkan judulnya, membuat powerpoint. Setelah itu di sini, untuk bagian subjudul, bisa kalian buat atau kalian biarkan, tidak masalah. Tetapi di sini kita ketikkan bagian pertama. Lebih baik ini huruf besar. Dan berikutnya, kita akan membuat halaman selanjutnya. Caranya adalah, kalian bisa mengklik kanan dan kalian pilih slide baru. Seperti ini. Tentunya, kalian juga bisa memilih pada bagian atas slide baru. Sama saja. Dan tambah lagi, kalian juga bisa memilih pada bagian slide baru ini di bagian bawahnya, untuk memilih tema office. Tetapi, untuk sekarang, kita hanya memilih slide baru. Yang berisikan judul dan teks atau konten atau isi. Di sini, kita ketikkan halaman pertama. Dan di sini, untuk isi atau konten, settingan awalnya adalah point. Tentunya, jika kalian tidak ingin menggunakan point, kalian bisa langsung menghapusnya. Seperti ini. Selebihnya, kalian bisa menggunakan point dan menuliskan yang kalian inginkan. Misalkan adalah, hanya seperti ini saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru.